Pemerintah Kota Madiun melalui dinas perdagangan menerapkan sistem pembayaran retribusi secara elektronik atau e-retribusi di seluruh pasar tradisional. Upaya itu dilakukan untuk mencegah praktek korupsi sekaligus mengatasi kebocoran pendapatan dari sisi retribusi. Wali Kota Madiun, Maidi menyatakan, dengan diterapkannya e-retribusi diharapkan tidak ada setoran siluman yang diberikan kepada seseorang atau pejabat. Dengan demikian, Pemkot tidak lagi kehilangan potensi pendapatan. Jadi, namanya e-retribusi, e-parkir itu sudah kewajiban pemerintah daerah. Karena untuk optimalisasi pendapatan, biar optimalisasi, biar tidak terjadi kebocoran. Kalau pakai itu sudah sulit untuk bocor. Karena apa? Sudah tidak ada transaksi tes. Dan ya dulu, orang putar narik, 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 dan itu dikomulik. Bocoran itu tidak separuh, lagi stornya separuh. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Maka kalau itu sudah pakai e-retribusi itu, tidak ada alasan lagi. Jadi, toko kan dari kertunya itu ditaruh depan langsung dimasukkan kan seberes. Sudah apa, setiap harinya yang setiap hari biar tidak masalah. Nah, kondisi-kondisi ini, ini perintah untuk optimalisasi pendapatan daerah. Ini perintah dari aturannya. Maka madun cepat. Jadi, termasuk pasar ini, e-retribusi, e-parkir, semuanya sudah saya pakai elektronik semuanya. Digital semuanya. Sehingga tidak transaksi-transaksi yang biasa cash itu sudah kita kurangi. Kurangi banyak. Nah, kalau sudah seperti itu, petugas itu hanya petugas. Bukan petugas itu jadi bendahara. Petugas jadi keuangan. Itu tidak bisa. Petugas jadi petugas. Cara administrasi satu, yang kedua. Yang bayar, kan ada notanya bayar. Ini mau-mohonnya ditarik, ini petugas diganti, ini sudah. Kalau enggak, itu nanti di-retribusinya kelihatan. Belum bayar itu sudah kelihatan. Maka inilah, saya minta, saya mohon kepada masyarakat madun sudah semat sitih. Semua kegiatan ini ikut mendukung, semuanya ikut menjalankan. Harapan kita, retribusi semakin tinggi, kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Ini penting untuk menyambut digitalisasi daerah. Tidak hanya memperlakukan e-retribusi di sejumlah pasar kota Madiun, Pemkot lebih dulu menerapkan e-parkir atau parkir elektronik. Karena itu, ia meminta masyarakat untuk ikut mendukung dan menjalankan kebijakan tersebut. Harapannya, pendapatan dari sisi retribusi tinggi dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Andi Hertana, Madiun, Sakti TV